Intro Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tebo terus dilakukan selain melibatkan ratusan personil gabungan pemerintah Kabupaten Tebo pada tahun 2023 ini juga sudah menganggarkan sebesar 1 miliar rupiah Penjabat Bupati Tebo, Haji Asman mengatakan selain menganggarkan sebesar 1 miliar rupiah dalam upaya pencegahan 2 helikopter juga standby di Provinsi Jambi Selain itu pada tahun ini struktur kepengurusan juga berubah dimana tahun ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi dan Kepala Daerah di masing-masing Kabupaten dan Kota Hal ini diharapkan bisa menggerakkan instansi terkait dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan Selain itu dalam waktu dekat dirinya juga bakal mengumpulkan seluruh perusahaan perkebunan membahas upaya pencegahan kebakaran terutama di wilayah masing-masing perusahaan Diketahui beberapa waktu yang lalu salah satu perusahaan perkebunan juga sudah melakukan MOU dengan beberapa desa bebas api dan diharapkan saat pertemuan nantinya perusahaan perkebunan yang ada juga bisa membuat beberapa desa bebas api yang jelas dari tim karutlah ini kan terpadu ada dari kepolisian ada dari TNG tentu kita akan mengikuti regulasi yang ada kita tidak mungkin mengambil kebijakan sendiri apalagi ini terstruktur mulai dari pusat provinsi yang jelas semua kejadian semuapun yang terjadi di lapangan kami laporkan seperti apa sang Finansia yang kami hantik Sementara itu selain upaya dari pemerintah Kabupaten Tebow dalam pencegahan kebakaran diharapkan masyarakat juga ikut serta dalam pencegahan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar dari Tebow Mufli HS Bungo TV